Hai assalamualaikum kembali di channel hobi hari apa kabar teman-temanku semua semoga kalian dalam keadaan sehat selalu hari ini aku akan pasang sebuah part lagi di ferio barangnya sudah datang namanya apa barangnya seperti ini dia ini adalah strutbar merek ultra racing untuk strutbar kaki-kaki bagian belakang jadinya depan tuh aku sudah pasang tapi bukan pakai merk ini kali ini aku akan pasang yang belakang jadi rencananya kedepannya tuh aku akan melengkapi part kasih tuning untuk kaki-kaki bagian belakang dari si ferio jadi habis strutbar ini Insya Allah aku akan pasang tie bar kemudian ada pasang anti-roll bar atau sway bar nah anti-roll bar sway bar itu sebenarnya di ferio yang non-lokal seperti ek4 seri itu ada cuman untuk ferio S04 yang masuk ke Indonesia benda itu di downgrade jadi tidak usah lama-lama lagi kita langsung menuju ke ferio untuk memasang strutbar ini jadi teman-teman stay tuned terus di video ini sampai selesai kita sudah di bagasinya ferio kurang lebih strutbar ini nanti akan terpasang seperti ini nah ini adalah bagian dari dudukan softbacker yang akan nempel ke strutbar nah makanya karpet ini yang akan kita sobek sedikit supaya besi strutbar bisa masuk baik kiri maupun kanan nanti aku akan marting menggunakan kapur di karpet setelah itu kita bongkar karpet ini dengan membuka klip kemudian kita baru lubangi sesuai dengan diameter si strutbar habis strutbar kita pasang oke langsung saja kita ekskusi ya karpet sebelah pemarking dengan tanda cross itu artinya tengah-tengah itu kurang lebih adalah dari as softbreaker jadi pas tengah-tengah benar segitu posisinya jadi kita sebisa mungkin untuk tidak merobek si karpetnya terlalu besar yang penting ini bisa masuk si strutbarnya oke sekarang kita lanjut untuk memotong si karpetnya nah ini kondisi setelah kita sobek tadi posisinya sudah bisa dimasukin ini si strutbarnya jadi sekarang tinggal kita pasang ke ferio eh ferio sebelah sana yes teman-teman akhirnya selesai juga proses pemasangan strutbar belakang di civic ferio pemasangannya sangat gampang cuma ada sedikit pengorbanan yaitu kita harus merobek karpet yang ada di pinggir kiri-kanan supaya si strutbarnya bisa masuk karena ini strutbarnya one-piece ya jadi nggak ada yang bisa diknock down oke tujuan dari aku pemasangan strutbar ini sebenarnya aku ingin membuat rigid dari kaki-kaki belakang di mobil karena memang civic ferio ini kan kaki-kaki belakangnya multi-link jadi kiri-kanan tuh independen bergeraknya nah supaya lebih stabil dan juga lebih mantap di handling salah satunya aku pasang strutbar strutbar ini seperti judulnya ultra racing ini memang dia spesialis untuk tuning casis suspension jadi dengan memasang strutbar ini memang sudah risetnya untuk menambah rigid dari mobil kalian dan satu lagi yang menurut pengalamanku kalau kita pasang alat tambahan seperti ini Insya Allah juga menambah lifetime dari umur-umur kaki-kaki di mobil kalian kemudian teman-teman untuk teman-teman yang berminat untuk membeli produk ini aku berikan link deskripsi di bawah dan kalau teman-teman yang juga ingin mencari produk bekasnya si strutbar belakang ini kompatibel juga untuk Civic EG dalam hal ini adalah Estilo Genio jadi teman-teman kalau misalnya belinya punya Estilo Genio Insya Allah itu plug and play di Ferio mungkin sekian dulu videoku kali ini jangan lupa untuk klik tombol like komen di bawah dan subscribe channel hobi hari dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah